Pemirsa Waspadala mengkonsumsi mie instan kemasan. Kali ini modus baru penipuan mengincar para penggemar mie bungkus. Polisi berhasil membekuk para pelaku yang memasukkan kupon undian berhadiah mobil ke dalam mie instan yang beredar di pasaran. Ironisnya, salah seorang pelaku masih di bawah umur. Ratusan bungkus mie instan modifikasi siap edar ini diamankan Pores Cianjur, Jawa Barat. Mie instan yang biasa dikonsumsi masyarakat ini secara profesional disusupi pelaku dengan kupon undian berhadiah mobil lalu disegel kembali. Korban yang terlanjur bahagia mendapat hadiah kemudian menelpon pelaku dan langsung diminta mentransfer uang 2 juta rupiah sebagai administrasi pengambilan hadiah mobil. Setelah mobil yang ditunggu-tunggu tidak juga datang, para korban akhirnya sadar telah tertipu. Tiga orang pelaku akhirnya ditangkap dan satu orang lagi berhasil melarikan diri saat digerbuk polisi hendak menyebarkan mie instan modifikasi ini ke warung-warung. Komplotan asal Sulawesi Tengah ini mengaku sudah berkali-kali melakukan penipuan dengan jumlah korban mencapai ratusan orang. Itu dilakukan oleh pelaku, mereka komplokannya ada empat. Nah, ini sudah kita tangkap tiga. Tadi ada dua, ada satu orang yang di bawah umur yang masih 17 tahun sih. Jadi pelaku ini membuat undian. Diketik di komputer, kemudian diprint, dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam kemasan mie instan. Selain mengamankan ribuan kupon berhadiah, polisi juga mengamankan ribuan kartu perdana seluler ala pencetak puluhan modem, laptop, serta satu unit mobil. Salah seorang pelaku yang masih di bawah umur dan diduga bertugas sebagai operator kini dilepas polisi untuk pengembangan penyelidikan. Gani Aris, Cianjur, Jawa Barat.